Buat, anak sekarang minta apa aja dikasih sama orang tua, betul? Bu, pak, mau ini, kasih, pak, bu, mau ini, kasih, tanpa harus dia berusaha Saat nanti dewasa, dia minta sesuatu, bapak, ibu gak nurutin, dia adatnya jauh lebih parah daripada waktu kecil dia Itu hati-hati, saya punya anak laki-laki nama ini Muhammad Fagi Muhammad Fagi, anak saya ini dari umur satu tahun setengah Saya ceramah keliling-keliling, jaga anak, bapak, ibu, jangan sampai regang handphone, jangan suka mainin handphone Gue pulang, anak gue lagi main handphone Ini kan teguran, malu saya Malu, luar biasa, saya batalin semua jadwal, saya batalin, gak mau ceramah lagi, saya Saya ceramahin orang anak saya, saya kecolongan Saya batal, saya cari cara diitamin mata, udah gak naruh Gak ngaruh, bu, kalau ini lihat di handphone kayaknya gampang-gampang banget ya Anak dikasih hitam-hitung di mata, begitu dilihat Ini gara-gara handphone, nangis, udah gak pegang handphone lagi Kayaknya gampang, anak gue maka ada Begitu dia lihat hitam, diambil, cuci buka, ilang Sekali, dua kali, tiga kali, subhanallah, Allah kasih cara Saya baru selesai sholat uhur, saya keluar Saya telpon yang khidmah sama saya, kok gak diangkat-angkat Dia datang, Habib, tadi Habib telpon gak? Iya, telpon, kenapa gak diangkat-angkat? Saya sempat marah waktu itu, karena saya penting bukan main Dia bilang, maaf Habib, ini handphone layarnya pecah Gak bisa di, gak bisa angkat telpon, kenapa? Tadi saya lagi sholat uhur, Fagi ambil stick, digebuk-gebuk handphonenya Nah, ini jalan ini mungkin Allah kasih nih Sini, Fagi, sini Iya, Walid, saya mau tanya Ini Fagi, kenapa ini handphone diapain? Digebuk, Walid, siapa yang suruh megang handphone? Gak ada, Walid, saya banting ini handphone depan anak saya Saya banting, berceceran, gusak, hancur, gak apa-apalah Keluari modal lagi, yang penting anak gue takut Besok-besok dikasih handphone lagi Gak, Fagi gak berani, nanti dibanting sama Walid Sampai sekarang ini anak gak suka yang namanya megang handphone Ternyata ada pelajaran di dalamnya Itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'ilu ala umur dunia watin Wassalatu wassalamu ala ashurafil anbiya wal murisalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin amma ba'duh Kepada semuaku muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Berketemu lagi dengan kami yaitu channel pencinta berakwah Yang mana channel ini menanyakan atau membagikan potongan video dari Ahwi Rifqi Ali terus Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita Bantu lebih lanjutnya Baik kita langsung miskan videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuk Para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wa la'afiyah Diberkahkan kehidupannya di dunia wa la'akhirah Dan insyaAllah setiap apa yang dilakukan Dan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah Taufik dan hidayah dari Allah Amin ya Rabbah Habis khusus kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Baik Bapak IRP, Bapak RW, Bapak Kuk Disertai jajarannya Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wa la'afiyah Diberkahkan kehidupannya di dunia wa la'akhirah Dan insyaAllah jawatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah Alhamdulillah 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 Di malam yang penuh dengan tanda syukur Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini Melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah Diganti dengan pahala yang berlimpah Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta Semua di ijabah oleh Allah Amin ya Rabbah Salawat beserta salam terlimpah curah kahriba'an Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yungil kiyamah Amin ya Rabbah Al-Alami Ayuhal hadirun jama'an rahimahumullah Salam penghormatan kepada keluarga besar Bapak Ridwan Effendi S.A.M.M. dan Ibu Ratna Juit S.I.K.O.M. Yang telah menghitankan puteranya Ananda Rafi Afbal Effendi Kita minta kepada Allah mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang Sekinah, Mawaddah, Warahmah Diberikan keturunan yang salih-salihah Dan setiap apa yang telah terdidik oleh anak-anaknya Menyebabkan anak putera tersebut menjadi anak yang salih Anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya Yang juga dapat membawa kedua orang tua di dalam derajat yang tertinggi di hadapan Allah Serta dapat membawa kedua orang tua sampai ke dalam syurganya Allah Amin ya Rabbah Ayuhal hadirun jama'ah rahimahumullah Salam penghormatan juga kepada Suriah dari NU Khususnya Bekasi ya Masuknya Bekasi ya Bekasi ya Teman-teman dari Bansar InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan keistikamahan Allah berikan setiap jabatan yang diletakkan dari Allah Kepada kita semua menjadi satu penyebab amalan baik kita kelak di umil kiamah Amin ya Rabbah Tidak ada kata yang lebih pantas kecuali ucapan Alhamdulillah Syukur kepada Allah dengan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita Khususnya sahibul hajat mengundang kita semua Untuk sama-sama syukur kepada Allah Sahibul hajat bisa saja membuat satu syukuran antara beliau dengan keluarganya Tanpa harus mengundang orang yang diluar daripada keluarganya Tapi kita semua diundang sengaja untuk sama-sama tidak lupa atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Sebagaimana kita dijadikan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Jika kita membahas tentang khitan Khitan adalah satu pengorbanan Yang dilakukan oleh setiap hamba Atas apa yang telah dianjurkan dan diwajibkan oleh Allah Sunat adalah satu pengorbanan Yang membuang sedikit apa yang telah diciptakan oleh Allah Dan yang diciptakan ini Yang terbuang ini adalah sesuatu yang terbuang Yang tidak akan pernah memberikan manfaat kepada kehidupan kita Penyakit ada di dalamnya Najis ada di dalamnya Makanya Nabi SAW mewajibkan Di dalam syariat mewajibkan bagi siapapun mereka Laki-laki maupun perempuan Diwajibkan untuk dikhitan Di perempuan ada juga dikhitan Wajib hukumnya Kenapa? Di dalam syariat perempuan dikhitan ini Untuk menjauhkan dirinya Yang tidak bisa menahan hawa nafsu Sehingga insya Allah Apabila wanita tersebut dikhitan Maka insya Allah akan bisa menjaga hawa nafsunya Dan tidak akan menjadi perempuan pezina Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita Anak-anak yang salih Dan laki-laki kenapa? Yang dinamai kebid Kok laki-laki harus nyekitan? Harus dibuang dari sebagian organ tubuhnya? Kan sakit Kan berdarah Inilah pengorbanan untuk agama Dari kecil kita tididik Untuk selalu berkorban untuk Allah dan Rasulnya Jangankan sebagian dirinya yang dibuang Nyawa, harta, benda Wajib diserahkan untuk berda'wah Untuk berjuang di jalan Allah Berjuang bukan hanya mengenal kita mengangkat senjata perang Bukan Seorang laki-laki keluar dari rumah mencari nafkah Ini adalah salah satu pengorbanan jihadnya di jalan Allah Sehingga akan mendapatkan ke sesuatu kebaikan rezeki yang halal Untuk memberikan nafkah kepada keluarganya Tapi disini dikatakan Kalau boleh dibilang bib ibadah ini ternyata capek Ya capek Sholat capek Zikir capek Ta'lim capek Kita duduk disini lama-lama berjam-jam capek Tapi apa manfaatnya? Nanti diumil kiamah Setiap nafas yang dibuang sesuatu tempat yang baik Makan nafas tersebut akan menjadi saksi diumil kiamah Insya Allah Apalagi makanya orang dulu Kalau sholat Jumat Pak Masuk keluar dari rumah pintu kanan Masuk ke dalam rumah pintu kiri Itu sunnahnya Kita diajarin tuh Kalau keluar dari rumah Keluar kanan Walaupun masjidnya ada di kiri Ke kanan dulu Ke kanan Balik Baru masuk masjid Keluar Keluarnya dari masjid Ke kanan Baru masuk ke dalam rumah Muter Kenapa? Agar debunya menjadi saksi diumil kiamah Perjalanan kebaikan kita Untuk menjemput hidayah Allah Kalau orang sekarang kan kagak Ngapain bib? Orang bulat balik Orang situ deket Ngapain lewat sini? Kan begitu kita ya Tapi ini manfaatnya luar biasa Capek Pasti Saya pernah bilang sama guru saya Habib Gures Baharun Saya bilang Habib Saya ini diberikan amanah Mandat oleh beliau Kida'wah di luar Saya dari 2000 Saya kenal sama Habib ini 22 tahun Ibu Bapak 22 tahun saya ikut sama beliau Dari tahun 99 Saya khidmah Saya mondok Sampai sekarang Saya masih jadi santrinya Saya bilang Habib Rifki capek Udah bulat balik Bulat balik Boleh gak Rifki istirahat Sebentar aja Mau berapa lama? Tiga bulan Enggak Capek Capek Yang dikarang Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafib bin Syihah Abu Bakatun Salim Saat ini kita yang nanam Kita yang metik Cucuk juga yang nyicitin Yang dapat kita rasakan nanti Kelak nanti di Omil Qiyamah Apa manfaat yang kita tanam hari ini Dimakan sampai cucuk kita Ini adalah satu mata rantai Yang akan membawa manfaat kehidupan kita Dunia wal akhir Anak adalah rezeki dari Allah Bagaimana caranya kita mendidik anak? Ikut sertakan Allah dan Nabi Muhammad S.A.W. di dalam dirinya Perempuan sekarang Maaf Ibu Ibu mau kesel Mau gak bodoh amat Yang jelas Emang paling banyak salahnya di emak-emak Maaf Beribu maaf Bapak tugasnya dari rezeki Betul Jarang ketemu anak Kecuali malam ketemu Ini anak udah tidur Kadang ngomong sebentar Dia pulas Kan begitu yang paling lama siap Emaknya Perempuan Yang sekarang Amat perempuan dulu beda Beda luar biasa Saya jujur Kalau ngeliat perempuan sekarang Anak mau dikasih makan Jenjelinnya handphone Betul gak? Coba Ibu yang orang yang agak lama andeh Agak lebih tua Dulu ibu mau ngasih makan anak gimana? Kejar-kejaran gak? Capek Jadi orang tua capek Sepedahnya dikeluari Suapin Suapin Isinya walaupun telur ceplok sama kecap Kadang sok sama bakso sama telur puyuh Bapak ingat gak? Kita dikejar-kejar emak-emak kita Ini Ini beda Nabi SAW mengatakan Beliau mengatakan Didiklah anak-anak kalian sesuai apa yang ada di zamannya Matematika silahkan Dengan kalkulator silahkan Tapi bukan berarti semuanya serba handphone Alasan Alasan Saya mau tanya sama ibu-ibu Yang udah ngasih terlanjur anaknya handphone Alasan ibu Mau makan Ngasih handphone Selesai mandi Ngasih handphone Mau tidur Mau handphone Ibu lagi ngobrol Biar ini anak gak keliweran Gak kasih handphone Saya mau tanya Biar apa ini anak? Hah? Biar anteng Gak lari-larian Saya kasih amalan buat anak anteng Mau gak? Cek Mana ada anak kecil anteng Cari anak kecil anteng Kalau ada anak kecil anteng Berarti ada gangguan di dalam kejiwaannya Wajib dibawa ke psikiater ini anak Yang namanya anak kecil Pecicilan Lari sana Loncat sana Loncat sini Wajar Namanya juga anak Anak kecil Kalau bapak dikasih makan Lari-lari dulu di semping meja Kan tolol Karena kita udah dewasa pak Maaf ya Betul kan? Kalau anak kecil mau wajar aja Yang pertama masalah ini Yang kedua Anak sekarang minta apa aja Dikasih sama orang tua Betul? Bu, pak Mau ini Kasih Pak, bu, mau ini Kasih Tanpa harus dia berusaha Saat nanti dewasa Dia minta sesuatu Bapak ibu gak nurutin Biar adatnya jauh Lebih parah Daripada waktu kecil Itu hati-hati Saya punya anak laki-laki Namanya Muhammad Fagi Muhammad Fagi Anak saya ini Dari umur satu tahun setengah Saya ceramah Keliling-keliling Jaga anak Bapak ibu Jangan sampai legang handphone Jangan suka mainin handphone Gue pulang Anak gue lagi main handphone Ini kan teguran Malu saya Malu luar biasa Saya batalin Semua jadwal Saya batalin Gak mau ceramah lagi Saya ceramahin orang Anak saya Saya kecolongan Saya batal Saya cari cara Diitamin mata Udah Gak ngaruh Gak ngaruh Kalo ini Lihat di handphone Kayaknya gampang Gampang banget Anak dikasih Hitung-hitung di mata Begitu dilihat Ini gara-gara handphone Nangis Udah gak pegang handphone lagi Kayaknya gampang Anak gue mah kaga Begitu dia lihat Hitung Diambil Cucu Sama saya Kok gak diangkat-angkat Dia datang Habib Tadi Habib Telepon gak Iya telepon Kenapa gak diangkat-angkat Saya sempat marah Waktu itu Karena saya penting Bukan main Dia bilang Maaf Habib Ini handphone layarnya pecah Gak bisa di Gak bisa angkat telepon Kenapa Tadi saya lagi Salat uhur Fagi ambil stick Digebuk-gebuk Handphonenya Ini jalan ini Mungkin Allah kasih Sini Fagi Sini Saya mau tanya Ini Fagi kenapa Ini handphone Diapain Digebuk Siapa yang suruh Megang handphone Gak ada Saya banting Ini handphone Depan anak saya Saya banting Berceceran Gusak Hancur Gak apa-apalah Keluari modal lagi Yang penting Anak gue takut Besok-besok Dikasih handphone lagi Fagi gak berani Nanti dibanting Sama wali Sampai sekarang Ini anak Gak suka Yang namanya Megang handphone Ternyata Ada pelajaran Di dalamnya Itu yang kedua Yang ketiga Bagaimana Caranya kita Untuk membawa Anak kita Kepada Allah Dan Nabi Setiap Mau apa-apa Saya praktekin Ibu bapak Saya praktekin Di rumah Saya praktekin Boleh tanya Teman-teman saya Pemain Hathra Lihat Fagi bagaimana Keinginannya Kalau dia Mau apa-apa Pasti dia langsung Lari Ambil Wudhu Gelar Sejadah Minta Sama Allah Ya Allah Fagi pengen Pestol-pestolan Yang gede Banget Ngomongnya Begitu Dia Kalau kita bilang Qiblat Kita ke barat Dia Qiblat Ketibur Dilihat Mana bapaknya Jadi dia Salat Mana ke bapaknya Dia doa Bilang Ya Allah Fagi mau Pestol-pestolan Yang gede Mau gak Mau kan kita Yang tergerak Awal mula Fagi mau apa Fagi pengen Drum Ambil Wudhu Gelar Sejadah Minta Sama Allah Emang Allah Ngasih Dengar Minta Sama Allah Satu hari Dia sholat Sholat Itu sehari Bisa Berapa Rokaat Dia jalan Sangking Pengen Buru-buru Itu drumnya Nyampe Terus Dia sholat Terus Dia sholat Masuk Hari ketiga Dia sholat Lagi Begitu Selesai Walid Kayaknya Allah Gak dengar Doa Fagi Eh Salah Doa Orang saya Belum Mesen di Online Saya pesen Dari Online Ini Anak Masih Sholat Subhanallah Empat Hari Kemudian Ini Barang Datang Ini Barang Datang Dia pulang Sekolah Walid Udah Datang Belum Belum Coba Dia sholat Lagi Sholat Lagi Saya Buka Paketnya Dia Lagi Sholat Saya Taruh Di Belakang Saya Taruh Di Sebelah Kiri Kalau Sebelah Kanan Dia Nengok Sebelah Kiri Gak Jadi Assalamualaikum Ini Saya Taruh Di Sebelah Kirinya Begitu Dia Assalamualaikum Warah Assalamualaikum Dia Lihat Tambah Keyakinannya Dia Dia Sebut Ya Allah Makasih Allah Udah Baik Banget Sama Fagi Allah Ngasih Fagi Dram Tuh Lihat Dari Mulai Dari Situ Dia Keinginan Apa Larinya Ke Sholat Mintanya Sama Allah Coba Anak Yang Berdoa Apalagi Belum Punya Dosa Saat Dia Berdoa Kepada Allah Mustahil Kalau Doanya Enggak Dikabulin Sama Allah Mustahil Kalau Doanya Enggak Didengar Sama Allah Kita Sampai Bebusa Lidah Copot Belum Tentu Doa Kita Dikabulin Contoh Kadang Kita Doa Juga Macem-macem Yang Kagak Kagak Kadang Dapat Ujian Ya Allah Tambahkan Hamba Kesabaran Besok Ujiannya Ditambah Salah Lagi Katanya Minta Sabah Ya Harus Ditambah Ujiannya Minta Jangan Tambah Sabaran Ya Allah Izinkan Saya Untuk Menyelesaikan Setiap Permasalahan Di Kehidupan Saya Ini Caranya Terus Yang Kedua Kadang Yang Kedua Kita Minta Ini Salah Doa Ini Bahaya Hati-hati Ya Ya Allah Banyakan Rezeki Kali Betul Minta Begitu Minta Rezeki Banyak Pernah Buat Apa Ayo Buat Apa Buat Buat Ibadah Bohong Karena Duitnya Enggak Kelihatan Duit Kelihatan Ibu Ngelihat Duit Banyak Beli Skincare Bapak Beli Duit Banyak Kawin Lagi Betul Nggak Minta Jangan Duit Banyak Doang Allahumma Dini Malam Doa Kita Dikabul Ini Allah Berikan Kami Rezeki Yang Banyak Pulang Pulang Sampai Rumah Buka Pintu Kamar Ketiban Duit Kaget Kaget Tengah Jantung Mati Manfaat Duitnya Minta Nya Ya Allah Berkahkan Rezeki Kami Banyakkan Rezeki Kami Dan Jadikan Rezeki Yang Halal Sehingga Rezeki Tersebut Tidak Akan Pernah Menjadi Fitnah Dunia Dan Sampai Di Akhirat Ini Rezekinya Bakal Allah Berikan Yang Kedua Ya Allah Panjangkan Umur Kami Sering Minta Panjang Umur Mau Panjang Umur Yang Lain Mati Kita Doang Sendirian Mau Nah Katanya Minta Panjang Umur Mandi Sendiri Pakai Kain Kafan Sendiri Ngegrinding Sendiri Nguruk Sendiri Emang Mau Begitu Mintanya Ya Allah Panjangkan Umur Kami Dalam Taat Kepajangan Ini Cara Yang Diajarkan Alain Rasulullah Yang Ketiga Ya Allah Masukkan Kami Kedalam Syurga Nah Ini Saya Mau Tanya Mau Masuk Syurga Mau Mau Ibu Mau Masuk Syurga Ngimpi Bapak Mau Masuk Syurga Pak Gak Bakalan Kalau Kita Minta Atas Dasar Apa Kita Masuk Syurga Introspeksi Diri Maaf Apa Yang Kita Jalanin Udah Sama Nabi Udah Udah Sama Mas Sahabatnya Udah Sama 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 Orang Tua Kita Kemarin Belum Terus Dasar Apa Kita Masuk Kedalam Surga Atas Dasar Apa Ibadah Wuduk Kita Gak Bener Mandi Besar Kita Masih Ada Yang Gak Kesekat Kadang Subuh Kelewatan Solat Kagak Ngaji Kagak Taklin Kagak Begitu Doa Ya Allah Masukkan Kami Kedalam Surga Eh Minta Maaf Emang Surga Punya Bapak Ini Maaf Kalau Orang Memasuk Surga Ciri Cirinya Ada Ngikutin Apa Yang Dijalankan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Kita Buat Ibadah Makurang Gak Bakal Bener Termasuk Diri Saya Termasuk Diri Saya Semua Orang Yang Pakai Imam Ibadah Belum Seberapa Tapi Berusaha Melaksanakan Setiap Ibadah Terima Atau Tidak Itu Urusan Allah Tapi Kita Minta Kepada Allah Ya Allah Habib Ali Bin Muhammad Bin Husin Al-Habshin Beliau Mengatakan Ya Allah Bukan Karena Kesenangan Semata Kami Ingin Masuk Kedalam Syurgamu Bukan Karena Bidadari Pula Kami Ingin Masuk Kedalam Syurgamu Bukan Emas Permata Yang Terbentang Luas Di Dalam Syurgamu Melainkan Kami Ingin Masuk Syurga Bersama Manusia Yang Berdampingan Namanya Dengan Masukkan Kami Kedalam Syurga Bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Yang Bakal Memungkinkan Kita Masuk Maaf Kita Ini Di Dunia Aji Butuh Orang Dalam Bikin KTP Ada Orang Dalam Cepat Benar Bikin KTP Ada Orang Dalam Lama Belum Tentu Setahun Kadang Dua Tahun Eh Nggak Tanya Ngerjain Ini Nggak Lupa Berkas Ilang Ulang Lagi Ini Manusia Kita Kalau Nggak Kenal Orang Kalau Kita Kenal Orang Dalam Semuanya Enak Gampang Orang Dalam Kita Siapa Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Sudah Diajar Tapi Ingat Kita Ibadah Enak Sudah Jalanin Semuanya Enak Tapi Orang Tua Kita Sebagai Orang Tua Anak Kita Jauh Dari Allah Nol Tidak Maaf Istri Fitnah Suami Fitnah Anak Fitnah Ipar Fitnah Mertua Fitnah Mertua Fitnah Saya mau Tanya Bapak betah Nggak tinggal Rumah Mertua Subuhnya Jeng Tiga Itu Perempuan Itu juga Ibu betah Tinggal Di rumah Mertua Nggak Bakal Betah Kenapa Ngotong Cabek Ngiring Dikit Bahan Omongan Betul Nggak Kenapa Ini ada Fitnahan Baru Tapi Caranya Bagaimana Harus Tetap Menghormati Siapapun Dia Lebih Lebih Anak Anak Di dunia Bisa jadi Fitnah Ketemu Anak Bandel Tiap Hari Nggak Bisa Ngeliat Genteng Ngeliat Genteng Men Sambit Tiap Genteng Men Sambit Gedek Nggak Kita Ngeliatnya Anak Bandel Nya Setengah Mati Yang Keluar Dari Mulut Kita Pertama Kita Kejar Itu Anak Anak Siapa Itu Yang Keluar Betul Nggak Nggak Ada Yang Nanya Bapak Siapa Nggak Ada Yang Ditanya Anak Siapa Lu Yang Kedua Ketemu Anak Soleh Masjid Musolah Megang Quran Naji Madrosah Dipanggil Nah Sini Sekolah Dimana Namanya Siapa Orang Tuanya Ditanya Nggak Yang Ditanya Nama Sekolah Dimana Itu Anak Bisa Jadi Fitnah Buat Kita Hubungan Bapak Bagus Ke Allah Ibu Bagus Ke Allah Anak Jauh Dari Allah Ini Akan Jadi Musibah Buat Kita Bapak Kerja Ibu Kerja Ya Alhamdulillah Rezeki Allah Tambahin Tapi Tugas Seorang Bapak Tanya Bagaimana Tentang Agama Kepada Anak Anak Karena Itu Adalah Kewajiban Seorang Laki-laki Di Dalam Rumah Tangga Jangan Semuanya Serah Ini Ke Perempuan Emang Perempuan Diciptain Buat Jadi Babu Lo Apa Istri Itu Budak Buat Kita Tapi Bukan Babu Maaf Maaf Saya Ngebelain Perempuan Saya Harus Belain Kenapa Pekerjaan Perempuan Kita Nggak Akan Sanggup Buat Ngejalanin Saya Laki-laki Gendong Anak Berapa Laki-laki Kuat Ayo Berapa Lama Bangan Kiri Lima Menit Oper Kanan Oper Lagi Kiri Terakhirnya Apa Ini Pegang 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 Laki Maunya Berusaha Mempunyai Memberikan Tapi Nggak Mau Memiliki Tuh Laki-laki Perempuan Sembilan Bulan Pak Di Dalam Perut Sembilan Kondangan Ngikut Arisan Ngikut Dandan Ngikut Gibah Ngikut Maaf Emang Entuk Sembilan Bulan Dalam Kandungan Ngikut Nggak Kuat Kita Disuruh Ngandung Ya Allah Maaf Kita Ngelahirin Laki Ngelahirin Nggak Kebayang Kita Buang Air Keras Nangis Maaf Ya Emang Begitu Keadaan Kenapa Karena Memang Itu Sudah Kodratnya Seorang Wanita Untuk Melahirkan Buah Hati Kita Tugas Kita Naruh Saham Laki Cuma Naruh Nih Titip Ya Tapi Tugas Bapak Adalah Mendidik Anak Tersebut Menjadi Anak Yang Soleh Dan Keagamanya Jauh Lebih Baik Dibanding Orang Tuanya Perempuan Makin Ganteng Makin Makin Ganteng Bawa Anemok Dandan Rambut Limis Baju Puber Yang Ketiga Kenapa Karena Disinilah Fungsi Matna Tulata Warubak Paham Galu Fungsinya Nikah Dua Tiga Empat Disitu Apa Pura-pura Gak Paham Pak 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 Gak Gak berani Hah Saya Ngelihat Muka-muka Bapak Ini Muka-muka Ada Kemauan Tapi Gak Punya Keberanian Satu Aja Pusing Satu Pusing Maaf Bapak Ngelihat Saya duduk Di kursi Ngelihat Kaki Kursi Ada Berapa Kokoh Goyang Gerak Jatuh Gak Kaki Kursi Gimana Hidup Kalau Istri Empat Ngapasih Lu Bu Tunggu Tunggu Emang Ibu Gak Boleh Kenapa Sanggup Enggaknya Urusan Rejeki Maaf Dia Belum Nikah Sama Ibu Juga Dia Sanggup Sanggup Aja Laki Laki Gue Lagi Belain Lo Betul Nggak Betul Nggak Bapak Belum Nikah Rejeki Sendiri Cukup Nggak Begitu Nikah Dapat Rezeki Lagi Cukup Buat Berdua Begitu Punya Anak Rezeki Cukup Buat Bertiga Tuh Lihat Tergantung Bagaimana Sampingnya Insya Allah Rezekinya Ngalir Aja Kalau Ibu Rido Ibu Ya Allah Rezeki Ini Bapak Bisa jadi orang Kaya Raya Nggak Miskin Miskin Biarin 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 Maaf Saya mau Ngasih Tahu Salat Lima Waktu Ada Ayat Dalam Al-Quran Ada Ada Setiap Apa Yang Dibicarakan Ayat Dalam Al-Quran Siapa Yang Bicara Siapa Yang Bicara Allah Salat Lima Waktu Perintah Siapa Zakat Ada Dalam Al-Quran Ada Ayat Pergi Haji Jika Mampu Ada Ayat Puasa Bulan Ramadan Ada Ayat Semuanya Itu Siapa Yang Bicara Nikah Dua Tiga Empat Ada Dalam Al-Quran Siapa Yang Bicara Apa Urusannya Ibu Nggak Ngizinin Allah Haji Ngizinin Tapi Ini Perempuan Itu Kenapa Nggak Ngizinin Apapun Buat Laki Nikah Dua Tiga Empat Kenapa Karena Pake Perasaan Pak Perasaan Seseorang Itu Apalagi Seorang Wanita Seorang Tolong Dicari Tau Gue Udah Was-was Ini Baunya Ibu Bapak Yang Dirahmati Oleh Allah Lampu Udah Alhamdulillah Ini Bau Udah Bawa Kebakar Kan Nggak Enak Juga Ini Kita Lagi Cerama Cerama Toto Api Belakang Kepel Dragon Bal Ibu Bapak Yang Dirahmati Oleh Allah Sampai Mana Tadi Gue Bu Pak Setiap Apa Yang Dikatakan Ibu Tidak Mengitimkan Bukan Berarti Dia Nggak Ngebolehin Bukan Perasaannya Dia Nggak Bisa Atur Perasaan Karena Perempuan Itu Perasaannya Sembilan Pak Kita Punya Perasaan Cuma Satu Akal Kita Sembilan Makanya Perlaki Dan Pada Harus Minta Izin Harus Nikah Lagi Mendingan Gampang Mendingan Minta Maaf Daripada Minta Izin Betul Nggak Kenapa Karena Kau Perasaan Perempuan Melihat Lakinya Minta Maaf Pasti Bakal Dimaafin Kenapa Karena Perasaan Perempuan Di Dalam Kitab Itu Diibaratkan Bagaimana Cermin Tau Cermin Yang Namanya Perempuan Perasaannya Kayak Cermin Cermin Kita Punya Baru Beli Seringnya Kita Sekak Insya Allah Ini Cermin Indah Bagus Setiap Apa Yang Kita Pandang Itu Akan Menjadi Sempurna Buat Diri Kita Tapi Ini Cermin Nggak Pernah Dielap Tiba Tiba Jatoh Pecah Cermin Ancur Nggak Begitu Juga Perasaan Perempuan Pak Makanya Perempuan Itu Kalau Suami Atau Laki Sudah Bikin Salah Sakit Hatinya Insya Allah Perempuan Pasti Akan Maafkan Sampai Mati Akan Dimaafkan Tapi Ingat Bekas Lukanya Nggak Akan Pernah Hilang Ini Perempuan Kalau Kita Beda Kita Sakit Hati Perasaan Kita Luka Bodo Amat Nongkrong Teman Meng Gap Hilang Itu Laki Akal Paham Nggak Duduk Begitu Maka Kenapa Perempuan Itu Perasaannya Diibaratkan Cermin Survei Membuktikan Eng Bangun Tidur Ngaca Masuk Kamar Mandi Keluar Kamar Mandi Dandan Pakai Baju Pakai Kerudung Kenapa Perasaannya Kecemi Itu Kebiasaan Lagi Makan Di Depannya Itu Di Depannya Lagi Makan Sarapan Di Meja Mejanya Ada Kacanya Kacanya Walaupun Murem Benar Nggak Benar Bu Keluar Abis Sarapan Nengok Jendela Tuh Pakai Helm Naik Motor Lampu Merah Naik Kanan Ketemu Mobil Itu Perempuan Pak Makanya Bapak Kalau lagi Ketemu Perempuan Bawa motor Di depan Kita Jauhin 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 Kenapa Sen kanan Belok Sen kiri Di belok Kenapa Fungsi Sepion Nggak Ada tempat Itu Sepion Kemana Kemukanya Saya Ambil Kesimpulan Kenapa Perempuan Itu Selalu Kalau Lagi Naik Motor Ternyata Perempuan Itu Nggak Mau Pernah Cari Tau Masa Lalu Seseorang Tapi Yang Dia Cari Adalah Masa Depannya Pak Bapak Menjadi Imam Yang Baik Selamatin Buat Si Perempuan Karena Perempuan Itu Tanggung Jawab Suami Kelop Nanti Dia Omil Kiamah Bapak Ibu Sejalan Di Dalam Agama Siapa Yang Bisa Menciptakan Kita Atas Dasar Apa Allah Dan Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Panggilan Mesra Diajarin Juga Kita Sama Nabi Ini Rumah Tangga Kenapa Didikan Buat Anak Anak Kita Makanya Ibu Bapak Kalau Lagi Ngobrol Jangan Panggil Bapak Ibu Ayah Bunda Jangan Papa Mama Jangan Kalau Di depan Anak Nggak Bapak Tapi Kalau Lagi Berdua Panggilannya Mesra Sayang Cinta Bebek Ya kan Ini Ada Dalilnya Nabi Muhammad Manggil Siti Aisyah Siapa Humairah Yang Pipinya Kemera Merahan Panggilan Mesranya Nabi Kepada Siti Aisyah Ini dia Masalah Bip Gimana Mau dipanggil Pipi Yang Kemera Merahan Orang Istri Saya Hitam Legem Iya Lu Panggilnya Manis Kan Bisa Sweety Bisa Jangan Panggil Temtem Bikin Kopi Apalagi Panggil Blacky Blacky Main Blacky Aja Bu Jangan Gak Boleh Panggilan Mesra Itu jauh Lebih Baik Panggil Sayang Cinta Sweety Apalagi Apalagi Love Lovely Ya Honey Zauji Zaujati My Love Kayak Merik Seprek Ini Nanti Riput 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 Tiap Hari Yang Dilihat Anak Bu Jaga Perasaan Anak Psikologinya Kena Kita Ribut Di depan Anak Kena Pasti Kena Nanti Suatu saat Dia dewasa Mau Ibu Yang Salah Mau Bapak Yang Salah Dia Nggak Lihat Siapa Yang Salah Siapa Yang Kasar Siapa Yang Bikin Sakit Hatinya Insyaallah Jika Ini Anak Laki Dia Nelihat Yang Dicari Laki Laki Makanya Jadi Penyakit Yang Perempuan Ngelihat Bapaknya Galak Banget Ibu Main Tangan Kukul Ini Anak Ngelihat Begitu Nanti Dewasa Dia Nggak Bukan Cari Laki Laki Kenapa Nyiksa Pastinya Makanya Dia Sukanya Sama Perempu Tapi Mudah Mudahan Allah Jaga Anak Anak Kita Dan Ini Bukan Berarti Dibetulkan Bukan Ini Insyaallah Allah Jaga Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Bagaimana Kita Kepada Orang Tua Begitupun Anak Kita Terhadap Kita Kalau Kita Sama Orang Tua Baik Anak Kita Insyaallah Akan Baik Buat Kita Sama Orang Tua Nggak Baik Hati Ini Anak Pasti Akan Bik Baik Buat Kita Coba Kita Gila Banget Sama Anak Gila Banget Sampai Solat Ditinggalin Cuma Gara-gara Anak Betul Betul Bu Pernah Begitu Pernah Kan Ampe Kelalaian Kita Solat Ampe Lalai Ya Allah Ketinggalan Udah Duhur Lewat Sebelum Solat Duhur Dasar Lewat Kenapa Karena Gila Sama Anak Diajak Main Disusuin Kita Sadar Nggak Sih Kita Ini Pernah Gila Gara-gara Anak Sadar Nggak Sadar Yang Pertama Ibu Maaf Ibu Kalau habis Mandiin Dikotorin Lagi Kenapa Pake Bedak Celemotan Ape Buah Kesemok Itu Kan Anak Bude Bersih Kenapa Dikotorin Kenapa Biar Wangi Biar Sedap Itu Bedak Diciptain Memang Wangi Itu Bukan Bedak Binatang Sedikit Aja Kan Juga Enak Gila Nggak Tuh Lihat Kegilaan Orang Tua Bapak Pernah Nggak Nyuapin Anak Sambil Main Pak Bapak Lagi Nyuapin Anak Muter Aja Dibahk Sepeda Nggak Sini dulu Nggak Sini Nih Isi bensin Dulu Nggak Isi bensin Ini anak Apa Mesin Dua Tak Dikasih makan Dibilang Isi bensin Kalau Nggak Nyuapin Beda Lagi Pak Nih Nggak Nih Pesawat Masuk Gue Nih Nggak Nge Nge Sejak Kapan Pesawat Nge 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 Gila Nggak Gila Nggak Siapa Lu Ini ada lagi Ini masih terus Ini gilanya Masih banyak Masih banyak Ini anak Lagi umur Tiga bulan Empat bulan Lagi lucu-lucu Yang namanya Anak Kalau ditaruh Di bak mandi Ketemu air Ciplak-ciplakan Nggak Senang Nggak 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 Ibu Gila Nggak 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 Gila Bapak Gila Saya pernah Ngerasain Pak Ini Anak Lagi Nggak Nggak Di belakang Saking senangnya Ini anak Ada lagunya Diciptain Bebek Mandi Dipakai Sabun Gila Nggak Anak Sendiri Dibilang Bebek Sejak kapan Bebek Mandi Pake Sabun Coba Gila Nggak Ada lagi Setelah Mandi Ini anak Ditaruh Di atas Tempat Tidur Diperlakin Di minyak Tolonin Dibedakin Yang namanya Anak Kena kulit Laki Kita nih Kena kulit Dewasa Itu kan Geli Dia geli Kulitnya masih pada Sensitif Dipegang Dia gerak Kakinya Ketawah Kadang sampai Besuara Saking kita Lihat begitu Senang Gila Jadi lagi Ada lagu Tapi saya nggak tahu Siapa penciptanya Mungkin orang Jatiasi Yang tahu Siapa ini Ciptaannya Ayo coba Ibu-ibu PA Nenek Moyang Nenek Moyang Lagu Nenek Moyang Juga Bahaya Nenek Moyang Lakinya Kemana Hayo Nenek Surung Laut Bapak Ngapain Menjadi Kok Pro Ini lagi Dinyanyiin Siapa penciptanya Itu lagu Nggak ada yang tahu Ibu-ibu Gila Itu ada lagunya Ada terusan Nenek 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 Anak Siapa Anak Siapa Yang mandiin Dia Yang pedakin Dia Yang minyakin Dia Dia nanya Anak Siapa Anak Siapa Masa Yanak Tetangga Lo Pinjam Ini Kegilaan Semua Ini Terjalin Karena Cint Kalau Urusan Manusia Kita Bisa Cinta Kenapa Urusan Yang Kita Cinta Ini Kita Nggak Pernah Buat Menjaga Cintanya Untuk Sampai Kepada Allah Kita Cinta Sama Manusia Betul Cuman Ada Pasti Ada Batasan Bid Enggak Saya Cinta Sama Suami Saya Cinta Mati Alah Bapak Betul Yang Yang Kamu Tahu Nggak Dalamnya Lautan Cintaku Sedalam Itu Loh Bohong 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 Berarti Pengen Ada Niat Mau Kawin Lagi Ini Pulang Istri Ngomong Yang Yang Kamu Tahu Nggak Besarnya Gunung Cintaku Lebih Besar Dari Gunung Yang Ada Di Dunia Ini Alah Bohong Bip Demi Allah Bip Saya Cinta Bip Biar Maut Yang Saya Mau Tanya Pak Jawab Yang Jujur Ya Pak Ibu Mati Lo Kok Amin Pak Pegel Amat Itu Romanya Ibu Mati Bapak Mau Neman Di Yang Lahat Nggak Mendingan Gua Cari Yang Mudah Betul Nggak Ibu Bapak Mati Ibu Mau Neman Di Yang Lahat Nggak Mendingan Gua Hitung Warisan Cintanya Manusia Batasan Cuman Sampai Lian Lahat Tapi Cinta Allah Dan Nabi Ditunggu Kita Sampai Di Depan Tidak Surga Ya Allah Kita Ditunggu Ibu Bapak Kita Yang Ditunggu Kita Enak Ibadah Anak Kita Jauh Dari Allah Kita Sudah Selangkah Memasuk Di Tari Gara Anak Ya Allah Saya Tidak Riloh Orang Tua Saya Masuk Ke Dalam Surga Sedangkan Saya Masuk Ke Dalam Ia Masuk Ke Dalam Neraka Gara Gara Anak Kita Bisa Masuk Ke Dalam Neraka InsyaAllah Mudah Mudah Allah Jaga Kita Allah Jaga Betul Kehidupan Kita Jujur Saya Kalau Lagi Ceramah Ceramah Saya Saya Tidak Banyak Dalil Tadi Kiai Udah Semuanya Ayat Udah Hadis Udah Cuman Saya Cuman Bisa Inilah Kehidupan Kita Kita Banyak Melupakan Kenikmatan Yang Allah Berikan Ingat Anak Itu Titipan Buat Kita Istri Itu Titipan Buat Kita Bu Suami Itu Titipan Buat Ibu Surga Ada Di Bawah Terapa Kaki Siapa Ibu Perempuan Atau Laki Perempuan Betul Ibu Punya Surga Di Bawah Terapa Kaki Tapi Ingat Ibu Tidak Bisa Masuk Surga Sendiri Lewat Kaki Memang Tiap Hari Ibu Ciumin Kaki Saya Ibu Ibadah Sampai Terbang Wiritnya Sampai Terbang Durhaka Sama Suami Tidak Bakal Surga Sampai Malika Jibril Doa Saat Khatib Nabi Turun Dari Bimbar Khatib Idul Fitri Dikatakan Ya Rasulullah Tolong Aminkan Doaku Kata Malika Jibril Baik Wahid Jibril Yang Pertama Doanya Ya Allah Jangan Kau Terima Puasa Dan Ibadahnya Seorang Anak Yang Durhaka Kepada Orang Tuan Perti Kita Enak Ibadah Tapi Kita Durhaka Sama Orang Tua Sama Kiai Baik Sama Ulama Bagus Sama Habait Cium Tangan Sampai Bulat Balik Sampai Amat Orang Tua Durhaka Sorga Bukan Tempat Kita Bukan Demi Allah Kita Sampai Ziarah Keluar Di Solo Tapi Makam Keluarga Kita Di Samping Rumah Orang Tua Kita Kita Tengok Percuma Keberkahan Tidak Akan Nempel Kepada Kita Orang Tua Nomor Satu Ingat Tidak Akan Pernah Kita Bisa Sampai Sebesar Ini Kalau Bukan Campur Tangan Orang Tua Kita Di Dalam Doa Yang Kedua Rasulullah Jawab Apa Di Doanya Yang Pertama Amin Yang Kedua Ya Allah Jangan Kau Terima Puasa Dan Ibadahnya Seorang Istri Yang Durhaka Kepada Suaminya Bip Kalau Suami Yang Durhaka Bagaimana Maaf Hadisnya Gak Situ Maaf Cuman Adanya Istri Yang Durhaka Suami Durhaka Bagaimana Kalau Suami Durhaka Kayaknya Belum Ada Hadisnya Tapi Kalau Urusan Suami Istri Gak Ibadah Sholat Gak 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 Abis Pertanyaan Itu Bertubi Tubi Daripada Allah Kepada Sua Ibu Saat Tanya Eh Pula Kenapa Tidak Ibadah Tanya Aja Suami Pak Yang Jawab Istri Cici Diam 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 Itu Yang Kedua Yang Ketiga Ya Allah Jangan Kau Terima Puasa Dan Ibadah Orang Yang Memutuskan Salih Surat Rahmi Nabi Jawab Lagi Amin Yang Doa Malekah Jibril Yang Aminin Rasulullah Kira-kira Doanya Tembus Dikabul Gak Masih Mau main-main Sama Orang Tua Masih Mau main-main Sama Suami Masih Mau main-main Dengan Masalah Sulat Rahmi Hati-hati Kenapa Ini doa Yang luar Biasa Yang dipanjatkan Oleh Malekah Jibril Untuk Setiap Hamba Tapi Ingat Nabi Sallallahu A.W. Tidak Akan Pernah Tinggal Diam Melihat Keadaan Kita Lihat Apalagi Akhir Zaman Macam Ini Akhir Zaman Makin Kesini Makin Jadi Zaman Fitnah Maaf Makin Ibu Bapak Sampai Saat Ini Dari Mulai Semalam Kemarin Malam Saya Tutup Akun Semua Media Sosial Saya Instagram TikTok Facebook Youtube Semua Saya Nonaktifkan Kenapa Banyak Fitnahan Fitnahan Baru Yang Terus Menerus Dari Media Sosial Saya Minta Maaf Saya Bukan Berarti Pensiun Dari Media Sosial Bukan Saya Nyari Aman Dulu Saya Yang Maksudnya Nyari Aman Disini Bukan Masalah Saya Dengan Siapa Bukan Tapi Kemarin Ada Fitnah Salah Satu Partai Yang Menaikan Foto Saya Bersama Salah Satu Calon Legislatif Yang Sekiranya Itu Saya Tidak Pernah Berfoto Bersama Dengan Dia Dan Ini Calon Legislatif Orang Ternama Saya Hadir Betul Di Acaranya Tapi Beliau Sedang Menikahkan Baju Partai Bukan Tapi Begitu Di Upload Saya Sama Dia Ini Sudah Pake Baju Partai Ini Bahaya Kenapa Karena Riki Tidak Pernah Masuk Kedalam Partai Apapun Dan Tidak Pernah Nyemplung Kedalam Partai Apapun Saya Pribadi Bukan Masalah Nggak Mau Tau Politik Tapi Satu Saya Berpolitik Buat Saya Pribadi Dan Keluarga Saya Paham Ya Jadi Bukan Berarti Saya Pensiun Dari Media Sosial Sebenarnya Jujur Kalau Boleh Tenang Lebih Tenang Saya Nggak Ada Media Sosial Tapi Alhamdulillah Berkah Media Sosial Da'wah Saya Bisa Sampai Kejati Asih Bisa Sampai Ke Handphone Ibu Yang Ada Di Tangan Padahal Saya Tidur Bareng Sama Ibu Sama Bapak Di Dalam Rumah Kan Tau Tau Tengah Malam Saya Ngoceh Kan Begitukah Ada Manfaatnya Gunakan Media Sosial Dengan Yang Baik Insya Allah Itu Akan Membawa Satu Kebaikan Pula Buat Kita Insya Allah Apa Yang Disampaikan Di Malam Ini Menjadi Satu Ilmu Yang Bermanfaat Jaga Orang Tua Kita Jaga Anak Kita Jala Jaga Silaturrahmi Kita Terhadap Manusia Ingat Ada Satu Kisah Yang Terakhir Satu Orang Diberikan Umur Seribu Tahun Ibu Bapak Diberikan Umur Seribu Tahun Sampai Seribu Tahun Ini Dari Mulai Dia Balik Sampai Muajalnya Dia Mati Semasa Hidupnya Dia Ibadah Kepada Allah Tidak Pernah Dia Bikin Maksiat Kepada Allah Tak Kala Dalam Keadaan Dia Beribadah Allah Kasih Bonus Buat Dia Diturunkan Malaikat Pemegang Buku Catatan Nama Nama Manusia Penghuni Surganya Allah Ini Orang Ahli Ibadah Diketemui Nama Ini Malaikat Ditanya Tuan Tuan Dari Mana Karena Nggak Pernah Dilihat Di Kampung Maaf Saya Malaikat Yang Diturunkan Oleh Allah Untuk Menyapa Diri Ada Apa Wahai Malaikat Itu Yang Di Tangan Mu Apa Ini Buku Penghuni Surganya Allah Coba Dilihat Pasti Ada Nama Saya Di Dalam Dikulang Dua Kali Dikulang Tiga Kali Tetap Nama 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 Allah Kasih Wahai Malaikat Sampaikan Apa Yang Kenapa Nama 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 Wahai Manusia Yang Ada Di Hadapanku Hubungan Dengan Allah Itu Baik Allah Menyatakan Hubungan Dengan Allah Baik Tapi Hubungan Kalian Dengan Manusia Tidak Baik Maka Apa Yang Kalian Lakukan Kehadapan Allah Tidak Akan Tertulis Di Dalam Satu Kebaikan Di Hadapan Allah Mudah Mudahan Kita Sama Orang Lain Juga Itu Baik Kita Salat Bagus Jidat Sampai Pindah Ke Belakang Haji Sampai Bulak Balik Tapi Hubungan Kita Manusia Bik Hati Hati Hubungan Kita Sama Manusia Baik Insya Allah Hubungan Kita Sama Allah Akan Terkulis Dalam Keadaan Baik Di Hadapan Allah Amin Ya Rabbah Saya Mengajak Baca Salawat Mudah Mudahan Berkah Salawat Ini Yang Punya Penyakit Penyakit Diangkat Sama Allah Yang Kurang Tenang Hatinya Yang Hatinya Lagi Tidak Nyaman Mudah Mudahan Allah Berikan Ketenangan Hatinya Amin Ya Rabbah Allah Allahumma Sali Ala Muhamdi Sibir Kulubi Wadawariha Wawafiyyati Abda Wadu Ilma Sari Wadiyah Wa'na Alihi Wa Sahbihi Wa Sallim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Bil Kulubi Wadawaiya Wa Wadiyah Hapiyyati Abla Niwa Sifari Wa Nuri Leb Sari Wa Adiyah Wa Wa ala alihi wa sabihi wa sallihi Allahumma salihi wa sallimh ala sayyidina Muhammad rahib albushra Salatahu bajiruna fiyah Wa ahlana wa awladana Wa jami'a mashayikhina Wa mu'alimina wa talabatna Wa talibatna Min yomina hada ila yawm al-aqil Allahumma salihi wa sallimh ala sayyidina Wa sallimh ala sayyidina Muhammad rahib albushra Salatahu bajiruna fiyah Wa ahlana wa awladana Wa jami'a mashayikhina Wa mu'alimina wa talabatna Wa talibatna wa talibatna Min yomina hada ila yawm al-aqil Allahumma salihi wa sallimh ala sayyidina Allahumma nasalimet Bajiruna fiyah Yes, Allahumma salihi wa sallimh wa barafina selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alei alei